Shut up and sit down Warnanya seperti emas uang koin 500 rupiah dihargai ratusan ribu rupiah begini cara jualnya agar cepat laku Uang koin atau uang logam 500 rupiah gambar bunga melati masih banyak di masyarakat dan kini harganya bisa mahal Warnanya seperti emas uang koin 500 rupiah dihargai ratusan ribu rupiah begini cara jualnya agar cepat laku dengan mahal Pasti masih pada ingat uang koin atau uang logam 500 rupiah gambar melati yang warnanya kekuningan Warna kuning uang logam atau uang koin 500 rupiah itu seperti emas sehingga banyak dipakai untuk bahan baku cincin Bahkan ada yang membuat khusus dari uang logam atau uang koin 500 rupiah dijadikan cincin perkawinan Hingga akhirnya sampai kini uang logam atau uang koin 500 rupiah jadi favorit untuk diperjual belikan dengan harga tinggi Namun perlu tahu caranya agar uang koin 500 rupiah tersebut bisa laku ratusan ribu Uang logam atau uang koin 500 rupiah gambar melati laku mahal diolah jadi cincin lebih dulu Juga mesti tahu di mana menjualnya hingga uang koin 500 rupiah tersebut dibeli oleh penyukanya Untuk menjualnya bisa dilakukan di marketplace atau e-commerce, disana dijadikan banyak uang logam 500 rupiah Harga yang ditawarkan dalam menjual uang 500 rupiah bervariasi dari 75 ribu rupiah sampai 140 rupiah ribu Agar laku jadi mahal uang koin tersebut diolah atau dibuat jadi cincin yang enak dilihat karena warnanya mengkilap Mengandung emas Tahun lalu uang logam pecahan 500 rupiah tahun emisi 1991 diisukan mengandung emas Bahkan uang logam tersebut juga dinilai jadi barang langka sehingga masyarakat ada yang menjualnya 50 juta rupiah sampai 100 miliar rupiah di lapak online Walau dijual mahal namun jadi perhatian masyarakat karena para kolektor uang berniat membelinya Uang logam ini berwarna kuning yang mengkilat seperti emas asli sehingga masyarakat percaya nilai uang logam ini sangat berharga Benarkah mengandung emas? Dilansir dari laman resmi Twitter Bank Indonesia, disebutkan isu yang mengatakan uang logam 500 rupiah mengandung emas adalah hoax Uang logam ini masih belum ditarik dari peredaran, sehingga nilai tukar untuk bertransaksi masih sama dengan nominalnya Sesuai peraturan Bank Indonesia nomor 18 per 27 PBI 2016 tentang pengeluaran uang rupiah logam pecahan 500 rupiah tahun emisi 2016 Uang rupiah logam pecahan 500-500 tahun emisi 1991, dinyatakan masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Karena belum dicabut dan ditarik dari peredaran Jadi dari aturan BI ini uang logam 500 rupiah tahun emisi 1991 sama dengan uang 500 rupiah lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!